Hai akang punten kalau saya punya dua kolam bundar diameter empat untuk aeratornya bagusnya pakai apa-apa dalam satu kolam pakai masing-masing resin LP100 atau langsung dua kolam pakai LP200 puntenkang puntenkang pencerahannya Oke pertanyaan dari Kang Ipul jadi ceritanya Kang Ipul ini punya dua kolam dua kolam terpal yang ukurannya diameter empat kemudian cocoknya tuh pakai pompa yang resin LP100 langsung dua atau beli aerator yang resin LP200 hanya satu jadi kita tidak bisa berspekulasi seperti itu ya kawan-kawan di dalam menentukan kebutuhan aerasi kita juga harus menghitung kubikasi airnya seperti sudah kami uraikan banyak sekali pada video-video kami sebelumnya silahkan di klik dan di scroll di videonya si Malabapis tuh sudah lengkap sebenarnya nah kembali ke Kang Ipul tadi kolam Kang Ipul ini kan diameter empat kolam diameter empat itu berarti jari-jarinya adalah dua kenapa karena jari-jari itu adalah setengah daripada diameter ya kan setengah lingkaran nah kemudian untuk menghitung berapa kubik air di kolam D4 tersebut adalah rumusnya 3,14 x 2 x 2 x 1 ketemunya 12,56 kubik ya kan 12,5 kubik nah itulah jumlah airnya tapi ingat 12,56 kubik itu itu untuk satu kolam ya Kang Ipul ya bukan dua kolam berarti kalau untuk dua kolam berarti 25 kubik lebih ya gitu 25 kubik lebih jumlah airnya artinya ketika Kang Ipul menggunakan Reson LP102 unit itu nggak cukup jadi pergunakan LP201 unit saja itu juga nggak cukup cukupnya berapa nah sebagai penjelasan aerator Reson LP100 itu efektifnya itu hanya untuk 7-8 kubik atau lebih efektif lagi adalah 6-7 kubik tapi kami pernah lakukan uji coba ke 7-8 kubik juga masih mampu nah sedangkan Kang Ipul kan jauh itu sampai 25 kubik nah cocoknya adalah Kang Ipul memberi airator Reson LP100 satu unit satu unitnya lagi Reson LP200 jadi bisa dipahami ya kalau tadi dua airator Reson LP100 tapi setelah kita hitung kubikasi airnya ketemunya adalah satu Reson LP100 yang yang LP100 kemudian satu lagi Reson LP200 jadi itu bisa nanti untuk pemasangan selang-selangnya dibagi aja untuk Reson LP200 itu Kang Ipul bisa tempatkan hingga sekitar 16 titik ya 16 titik udara nah Reson LP100 nya sendiri itu sekitar 8 titik ya 8 titik masih efektif untuk selangnya titik selangnya maksudnya jadi tadi itu jadi 16 titik plus Hai 8 titik berarti 24 titik nanti dibagi aja jadi satu kolam itu bisa digunakan 12 titik pas dengan kubik airnya jadi satu kolam itu 12 titik Kang Ipul jadi Insyaallah dengan seperti itu mampu jadi kalau sudah tahu tadi kebutuhan airatornya Kang Ipul kan pasti sudah paham juga kebutuhan dolomit molase probiotik dan sebagainya karena sudah lengkap sekali kami uraikan pada video-video sebelumnya demikian teman-teman video singkat ini semoga mencerahkan untuk Kang Ipul dan semua yang menonton video ini nantikan video kami selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman yang lain melalui PT singkat ini sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih